Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ni'mal mawla wa ni'mal nasir La hawla wa la quwata illa billahil aliyil alim Sahabat Majelis Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur Atas semua ni'mat yang telah diberikan Allah SWT Kepada kita sekeluarga dengan mengucapkan kalimatul tahmid bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyitina muhammad Wa ala ala sayyitina muhammad Semoga salawat serta salamnya Allah SWT Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah SAW Rasul yang memiliki syafaatul ummah Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya Fit dunia wal akhirah dengan ridha Allah SWT Amin ya rabbal alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Sebelum kita melanjutkan izinkan kami mengucapkan Jazakumullahu khairan Kepada semua sahabat yang telah mendukung perjuangan dakwah kami Terima kasih kepada sahabat yang telah subscribe channel youtube Taman Surga Yang telah menekan tombol lonceng di sebelah kanannya Dan memilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering Terima kasih kepada semua sahabat yang telah share video-video kami Baik di facebook, di whatsapp, di telegram, dan sebagainya Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda Sahabat yang dimuliakan Allah Pada kesempatan yang indah ini Mari kita berdoa bersama-sama Ya Allah, ya Tuhan kami Bukakanlah untuk kami pintu kebagusan Pintu keberkahan Pintu kenikmatan Pintu kekuatan Pintu riski Pintu kesehatan Pintu keselamatan Dan pintu surga Ya Allah, ya Tuhan kami Hindarkanlah kami dari balak dunia Dan bala akhirat Semoga Allah SWT mengampuni kami Dan juga semua orang muslim di dunia ini Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Sebelum kita tidur pada malam hari ini Mari kita sempatkan untuk jangan lupa Membaca satu kali doa ini sebelum tidur Insya Allah biiznillah Bisa menjadi wasilah doa Taubat nasuhah Mohon diampuni semua dosa Dan dilancarkan riskinya Sahabat yang dimuliakan Allah Manusia adalah tempatnya salah Tempatnya hilaf Dan tempatnya berbuat dosa Sedangkan Allah SWT berfirman Pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 111 Barang siapa mengerjakan dosa Maka sesungguhnya ia mengerjakan untuk kemudaratan dirinya sendiri Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana Sahabat yang dimuliakan Allah Sekecil apapun dosa yang kita lakukan Akan mendapatkan balasan Baik di dunia maupun di akhirat Sahabat yang dimuliakan Allah Balasan di dunia Di antaranya adalah membuat hidup kita Menjadi kurang baik Menjadi kurang lancar riskinya Dan sebagainya Sesungguhnya Allah tidak pernah menyulitkan hidup kita Tetapi kitalah yang menyulitkan hidup kita sendiri Dengan mengerjakan dosa Oleh karena itu mari sahabat Taman Surga Sebelum kita tidur pada malam hari ini Kita membaca doa Sayyidul Istighfar Satu kali bersama-sama Semoga kita senantiasa diampuni dosanya Dan dijamin masuk surga oleh Allah SWT Amin ya Rabbal Alamin Mari kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta khalakatani Wa anna abduk Wa anna ala ahdika wa wa'dika mastata'an A'udzubika min syarrima sona'an Abu ulaka bini'amatika alaya wa'abu'ubidhambi Faghfir li fa'innahu la yaghfirudhunu ba'illa anat Ya Allah Engkau adalah Rabku Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau Engkau lah yang menciptakanku Aku adalah hambamu Aku akan setia pada perjanjianku padamu Semampuku Dan aku yakin akan janjimu Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat Aku mengakui nikmatmu kepadaku Dan aku mengakui dosaku Oleh karena itu Ampunilah aku Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa Kecuali engkau Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Baginda Rasulullah SAW bersabda Yang pada intinya adalah Barang siapa mengucapkan dikir ini Siang hari dalam keadaan penuh keyakinan Lalu ia mati pada hari tersebut sebelum petang hari Maka ia termasuk penghuni surga Barang siapa yang mengucapkannya di malam hari Dalam keadaan penuh keyakinan Lalu ia mati sebelum pagi Ia termasuk penghuni surga Sahabat yang dimuliakan Allah Semoga kita senantiasa diampuni dosanya Dilancarkan rizkinya Dan jika meninggal dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Semoga video ini bermanfaat Saya mohon maaf atas semua kesalahan Dan juga kekilapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh